Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke my daily vlog ini saya Raswati kali ini aku bakalan masak chicken stick ala-ala ya ini adalah requestan suami aku dia tuh malem-malem pengen banget makan chicken stick ditambah dengan sosis bakar kentang dan juga telur cepok setengah mateng ini aku udah potong buncisnya sekarang aku mau potong dadu-dadu wortelnya sebenernya ada juga ya mixed vegetables yang frozen food itu lho cuma aku lebih milih untuk bikin sendiri aja sayurannya karena lebih fresh juga murah meriah ya ini aku potong dadu-dadu si wortelnya kalau misalnya buncisnya tadi aku potong kecil-kecil aja ini aku pakai satu wortel ya satu wortel juga udah cukup untuk berdua karena udah banyak ditambah buncis dan juga jagung itu udah cukup banget untuk dua orang oke kita lanjut lagi potong si jagungnya ini aku juga pakai jagungnya cuma satu aja ini udah cukup banget untuk dua orang setelah aku potong-potong sayurannya aku mau langsung cuci nanti setelah dicuci nanti bisa langsung direbus aja nah ini udah aku rebus tadi gak aku videoin saat mencucinya ini juga udah selesai aku rebus sayurannya sekarang aku mau lanjut ke tahap si ayamnya ya nah ayamnya ini aku ambil dadanya ya kan aku potong jadi tipis-tipis di belah dua jadi dia agak melebar sedikit gitu karena ini bukan daging dada aja masih ada tulang-tulangannya ini makanya aku pisahin tulangannya ini biasanya aku bikin sebelak gitu makanya aku pisahin ya nah setelah dipotong-potong tipis kayak gitu ini mau langsung aku geprek-geprek aja supaya dia tuh lebih pipih lagi dan gumbunya nanti bakal cepat meresap pada saat dimarinasi sebenarnya aku bikin video ini tuh bukan untuk ngasih resep juga ya ini adalah my daily vlog aku bener-bener kayak cuma random vlog aja karena kita bakal makan malem pake ini pake chicken stick ala-ala ini nah ini pelan-pelan aja ya ngegepreknya supaya daging ayamnya itu gak hancur setelah kalian geprek ini bisa langsung aja dimasukkan ke dalam terigu yang udah aku racik sendiri untuk dimarinasi ya supaya nanti dia tuh bumbunya merasap gitu ke dalam daging ayamnya nah ini aku satu persatu aku masukin terus aku taburin ke dalam terigu yang udah aku bumbuin oke sekarang aku aduk semuanya biar tercampur rata sama seterigunya nah kalian bisa liat ya setelah itu bakal aku tutup aja dan aku diamkan 30 menit dan aku taruh di kulkas selanjutnya aku bakalan iris bawang bombay bawang merah dan juga bawang putih untuk membuat si saus sticknya ini gampang banget bikinnya mudah gak banyak bahan kalian cuma butuh bawang bombay bawang merah bawang putih tomat dan juga saus tiram ya oh iya gak lupa juga supaya si teksturnya itu bikin kental itu kalian bisa pake maizena sekarang kita iris-iris dulu ya perbawangannya oke ini karena aku lagi nungguin tepung maizena nya aku pesen di alfa gift tapi belum datang-datang juga ini aku suruh suami aku untuk goreng si kentangnya dulu sambilan kita tunggu tepung maizena nya datang ini goreng kentangnya secukupnya aja ini aku kentangnya kentang yang frozen gitu jadi tinggal goreng nah kira-kira ini ya udah jadi aku gak bisa videoin semuanya karena memang banyak yang keskip hp aku tuh low bed baterainya abis jadinya langsung aja kita makan ini suami aku alhamdulillah suka banget karena memang enak banget ya rasanya alhamdulillah gak gagal oke guys untuk kalian yang mau resepnya kalian bisa tulis di kolom komentar ya thank you banget udah nonton video aku ini bener-bener random vlog jadi banyak banget video yang ngeskip enjoy for watching jangan lupa subscribe like, comment, and share terima kasih bye 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 bye